Hai co-friend, disini ada soal tentang turunan. Kita diminta mencari dari 4 pernyataan ini manakah pernyataan yang benar. Nah, untuk menjawab soal ini, rumus yang kita butuhkan adalah ini rumus-rumus yang akan kita gunakan untuk menjawab soal ini. Untuk mencari nilai atau titik maksimum minimum, turunan pertama dari fungsinya harus sama dengan 0. Untuk menentukan yang mana titik maksimum atau minimum, jika turunan keduanya lebih besar daripada 0, berarti dia titik minimum, kalau kurang dari 0 berarti maksimum. Nah, sedangkan untuk mencari si titik potong sumbu X dan sumbu Y, ingat si rumus yang ini. Sedangkan yang ini, ini adalah pilihan jawaban untuk si soal ini ya. Nah, sekarang kita coba mencari dulu untuk pernyataan 1 dan 2. Ini karena mencari ada titik maksimum atau minimum, jadi kita bisa langsung bareng mengerjakannya dia. Y itu kan sama dengan 2X pangkat 3 min 2X kuadrat min 2X min 3. Nah, berarti kan kita untuk mencari nilai maksimum atau titik maksimum minimum, kita menggunakan si turunan pertamanya harus sama dengan 0. Berarti ini fungsi ini harus kita turunkan, Y aksen sama dengan, ini kita turunkan sendiri-sendiri dulu, jadi 2X pangkat 3 dulu, kita menggunakan si rumus yang ini nih, rumus ketiga. Jadi angka depan X-nya kita biarkan yaitu 2 dikalikan, n-nya itu pangkat berarti 3 dikali X pangkat, pangkatnya berkurang 1, 3 kurang 1 berarti 2 dikurang. Yang ini berarti kan di depannya 2, pangkatnya diturunkan 2 dikali X pangkat, 2 kurang 1 itu 1, tidak usah dituliskan kan ya. Dikurang, jika di sini hanya 2X, hanya X saja, berarti turunannya adalah koefisien di depan X-nya, yaitu angka 2. Sedangkan min 3 itu kan adalah konstanta. Kalau konstanta diturunkan hasilnya adalah 0, seperti ini, ini tidak usah ditulis ya. Berarti kan dapat Y aksen itu adalah 6X kuadrat min 4X min 2. Tadi jika ingin mencari titik maksimum atau minimum, berarti kan turunan pertama sama dengan 0. Tadi turunan pertamanya adalah 6X kuadrat min 4X min 2 sama dengan 0. Nah ini kita sederhanakan, kita bagi 2 saja. Jadi kan dapat 3X kuadrat min 2X min 1, dia sama dengan 0, ini kita faktorkan. Dikali hasilnya harus min 1, di jumlah hasilnya min 2. Berarti kan dapat, ini 3X yang di sini X ya. Jika ingin dia hasilnya dikali hasilnya min 1, di jumlah hasilnya min 2, maka di sini adalah min 1, yang ini adalah plus 1, seperti ini. Nah berarti di sini kan dapat 3X plus 1 sama dengan 0, 3X sama dengan min 1. Berarti X-nya itu adalah min 1 per 3. Sedangkan yang ini X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya adalah 1. Nah berarti di sini, titik maksimum atau minimum itu antara nilai X sama dengan min 1 per 3, dan X sama dengan 1. Nah di sini untuk pernyataan 1 dan 2, itu kan di sini X-nya adalah 1 saja kan? Nah berarti kita cek si nilai X 1 ini, dia itu nilai maksimum atau minimumnya dia. Nah untuk mengecek dia nilai atau titik maksimum minimum, kita kan berarti harus mencari adalah turunan keduanya kan? Nah turunan yang pertama tadi adalah 6X kuadrat min 4X min 2. Berarti kalau kita turunkan, berarti kan 6 dikali pangkatnya 2 itu adalah 12, X pangkat 2 kurang 1 kan 1 tidak usah dituliskan. Kalau dia cuma ini, cuma X saja, berarti kalau diturunkan adalah koefisien di depannya berarti min 4. Kalau konstanta diturunkan berarti kan hasilnya adalah 0. Berarti kan dapat Y double aksen adalah 12X min 4. Nah tadi, kalau kita ingin mengetahui yang mana titik maksimum atau minimum, berarti kan kita terdapat 2 ya nilai X, yang min 1 per 3 dan 1. Tapi karena pernyataan 1 dan 2 hanya nilai X sama dengan 1, kita masukkan X sama dengan 1 ini ke fungsi Y double aksennya. Kan berarti dapat 12 dikali X-nya 1 dikurang 4. Berarti kan dapat 12 kali 1, 12, 12 dikurang 4 berarti 8. Berarti di sini kan dapat Y double aksen 8. Berarti kan Y double aksen atau turunan keduanya itu adalah lebih besar daripada 0. Kalau lebih besar daripada 0, berarti kan di sini dia adalah titik minimum. Nah kita kan sudah tahu X itu adalah bagian dari titik minimum, tapi kan kalau titik kita butuh nilai X dan Y. Untuk mencari Y pada titik minimum itu adalah kita memasukkan nilai X ini ke fungsi awalnya dia. Fungsi Y ya, bukan turunannya dia. Berarti kan dapat di sini 2 dikalikan 1 pangkat 3 dikurang 2 kali 1 pangkat 2, dikurang 2 kali 1 dikurang 3. 1 pangkat 3 itu 1, 2 kali 1 kan 2. Ini 2, yang ini 2, ini 2, ini juga min 3. 2 dikurang 2 berarti kan 0, 0 dikurang 2 berarti kan min 2, min 2 kurang 3 berarti dia hasilnya Y-nya adalah min 5. Berarti di sini titik minimumnya itu adalah X-nya 1, Y-nya adalah minus 5 seperti ini. Nah ini adalah cara untuk mencari pernyataan 1 dan 2 itu benar atau tidak. Nah kita lihat, di sini dia 1,15 itu titik maksimum. Nah di sini kan tadi kalau X-nya 1, dia adalah titik minimum kan, berarti ini salah. Yang pernyataan 2 dia minimum, titik minimum 1, min 5. Berarti kan benar ya, yang ini benar. Nah berarti kita tinggal mencari adalah pernyataan 3 dan 4. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat di opsinya, kalau pernyataan 1 sudah salah dan pernyataan 2 benar, berarti kan yang sisa itu adalah si opsi C ini kan. Karena kan untuk yang A, pernyataan 1 sudah salah berarti tidak mungkin, yang B juga tidak mungkin pernyataan 1 sudah salah, semua benar juga tidak mungkin karena 1 salah. Di sini pernyataan D akan salah karena pernyataan kedua itu ternyata benar. Berarti ini juga salah. Jadi sebenarnya jawaban kita itu bisa langsung jawab C. Tapi ini kita coba dulu mencari untuk membuktikan apakah benar ini. Nah di sini kita kan diminta mencari adalah titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X berarti nilai Y-nya adalah 0. Nah kalau kita masukkan nilai Y-nya sama dengan 0, kita kan masih mendapatkan adalah si pemfaktoran dari 2X pangkat 3 min 2X kuadrat min 2X min 3. Kita harus sama dengan 0. Nah seperti kalau untuk pemfaktoran seperti itu akan lebih susah kita lakukan daripada pemfaktoran dari si pangkat 2 kan, kuadrat 2. Nah di sini untuk mempermudah kita, karena di sini diberitahukan titik perpotongan sumbu X adalah di min 3, 0 seperti ini, berarti kan seharusnya min 3, 0 jika dimasukkan ke fungsi ini, itu nilainya akan sama antara ruas kiri dan ruas kanan kan ya. Ini kita coba cek kalau misalkan kita masukkan ini kan berarti nilai X-nya adalah min 3, nilai Y-nya adalah 0 kan. Y-nya 0 sama dengan 2 dikali, X-nya itu min 3, jadi min 3 pangkat 3, dikurang 2 dikali min 3 pangkat 2, dikurang 2 dikali min 3 dikurang 3 seperti ini kan. Nah ini kita coba hitung, berarti kan 0 sama dengan min 3 pangkat 3 berarti itu adalah min 27 dikurang 2 dikali, min 3 pangkat 2 itu adalah 9, min 2 kali min 3 berarti plus 6 dikurang 3. Ini kita hitung lagi, berarti kan 0 sama dengan min 54 dikurang 18 ditambah 6 dikurang 3 berarti kan 3 seperti ini kan. Berarti kalau kita jumlahkan berarti kan 0 sama dengan min 54, min 18 berarti kan min 72, min 72 ditambah 3 itu adalah min 69. Ini ruas kiri dan kanan dia tidak sama, kalau tidak sama berarti di sini titik potong sumbu X itu bukan berada di titik min 3, 0 ya, berarti di sini pernyataan 3 itu adalah salah. Nah kita coba untuk pernyataan 4. Untuk pernyataan 4 kita akan diminta mencari titik potong sumbu Y, itu di titik 0, min 3 di sini dibilang. Titik potong sumbu Y berarti kan nilai X-nya adalah 0. Nah di sini kalau nilai X-nya yang 0, sepertinya akan lebih mudah kita cari, kita substitusikan nilai X-nya itu ke fungsi ini. Berarti kan Y sama dengan 2 dikali 0 pangkat 3, dikurang 2 dikali 0 pangkat 2, min 2 kali 0, min 3. Berarti kan Y sama dengan 0 pangkat 3 kan 0, 2 kali 0, dikurang 2 kali 0, dikurang 2 kali 0, dikurang 3. 2 kali 0 kan 0, ini juga 0, ini 0. 0 tidak usah dihitung ya, berarti kan dapat Y-nya adalah minus 3. Berarti kan di sini dapat, titik potong sumbu Y-nya itu adalah X-nya, 0, Y-nya minus 3. Berarti kan pernyataan 4 benar. Berarti jawaban untuk soal ini itu adalah si opsi C, karena pernyataan 2 dan 4 saja yang benar. Ini jawaban untuk soal ini. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.